Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas soal yang terakhir yaitu perhatikan gambar berikut jadi nilai dari 2x adalah kita akan bahas ya nah kalau melihat soal yang seperti ini usahakan menggunakan garis bantu ini garis bantunya dibuat seperti ini ya dan yang ini juga sama ya jadi miring ya maaf ya nah yang ini itu dinamakan dengan titik E kita namakan sendiri ya dan yang disini itu B yang disini D yang disini A nantinya yang disini C oke nah perhatikan si titik E ini yaitu 90 derajat begitu juga dengan yang titik D nya ya sudut D nya nah oleh karena itu karena kita tahu ya kalau misalkan ini 90 derajat berarti 180 derajat dikurang dengan 142 yaitu berapa yaitu 48 ya 38 maaf 38 ya kan 180 ya jadinya ya oke oke jika sudah seperti ini maka kita lihat ya sudut ABD itu sama dengan 90 derajat dikurang sudut BAD maka 90 derajat itu dikurang dengan 42 derajat kita akan mencari sudut si D nya terlebih dahulu ya jadi sama dengan 48 derajat maka disini 48 derajat nah selanjutnya kita cari lagi sudut CBE dimana 90 derajat dikurang dengan sudut 38 derajat yang ini ya untuk mencari sudut yang ini maka sama dengan 52 derajat nah yang terakhir karena kita tahu sudut berpelurus adalah 180 derajat maka 180 derajat itu terbentuk dari sudut ABD ditambah sudut ABC ditambah sudut dari CBE itu sama dengan sudut berpelurus atau 180 derajat dimana ABD nya 48 derajat ditambah dengan si ABC nya adalah X ya kan ABC adalah X ditambah dengan 52 derajat sama dengan 180 derajat 48 tambah 52 itu adalah 100 plus X sama dengan 180 derajat maka X sama dengan 80 derajat nah berhubung yang tanyakan adalah 2X maka 2 dikali 80 derajat sama dengan 160 derajat jawabannya adalah yang E ya lapang ya oke sekian perbahasan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh